Polisi Hutan, Polhut, bersama kepolisian Polres Sukabumi, Polda Jabar, melakukan penjagaan ketat di area penambangan emas tanpa izin, peti, alias ilegal di kawasan perhutani di Blok Cibulo, Desa, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu, 17 Mei 2023, Kepala Resort Polisi Hutan, KRPH, Hanjuang Barat, Jojon R. mengatakan, sejak pagi tadi pihaknya melakukan penjagaan dan beberapa kali membubarkan aktivitas pertambangan ilegal, hari ini kami bersama anggota Polri untuk yang kesekian. Kali membubarkan para penambang-penambang liar. Alhamdulillah pada waktu ini penambang pada keluar, ujarnya di lokasi kepada Awak Media, Rabu, 17 Mei 2023. Sore, Jojon menjelaskan, pihaknya juga melakukan pembakaran peralatan tambang yang dipakai penambang emas ilegal, seperti kayu penyangga tali penarik hasil galian tambang hingga karung yang dipakai untuk wadah hasil galian. Kami sengaja membakar, supaya lubang-lubang itu mereka tinggalkan, kata Jojon. Ini mungkin yang ketiga kali ya. Ijin Pak, terkait kegiatan hari ini seperti apa, Pak? Hari ini kami bersama anggota Polri untuk yang kesekian kali ini berusaha mengubarkan para penambang-penambang liar. Alhamdulillah pada waktu ini mereka ya keluar lah. Tadi ada aktivitas pembakaran juga, Pak, dari atas lubang-lubang mereka yang sengaja. Ya kami sengaja lakukan itu supaya lubang-lubang itu ya mereka tinggalkan, Pak. Ya, hanya lagi soal Venusnya. Oke, untuk Venusnya sendiri, Pak, dampaknya seperti apa? Ya dampak untuk Venusnya ya sementara mungkin para penyadap kami merasa terganggu lah. Ada, tapi insya Allah ini masih berlanjut pada beberapa pohon yang memang mungkin nanti terganggu sadapannya. Ada yang ditebang nggak, Pak, sama Gurandi? Kalau sementara ini belum. Belum. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!